Intro Baik masih di WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan kita masih mainkan TTS TK Teki Shui Apakah untuk mengisi buruk di pagi hari Kurang biasanya bangunin Kurang bangunin Salah oke kita lembar tim B Zarapan Dibagi hari orang biasanya makanan Untuk mengisi perut di pagi hari orang biasanya Nyarap unduk Tuh Tuh Biasanya Nyarap roti Tapi kalau gue jogi tuh kenanya gue nyarap Ini pertanyaan gue nyarap Rap roti dia yang next pak Rap maksudnya Kalpah tuh rap roti Saya cuma mau nanya itu dari kata dasar apa deh pak Sarapan Kan bapak gak bisa saya nanya nyarap Nyarap itu apa Sebentar Tadi kayaknya ada yang nyawa gitu deh Kenapa gak kepikiran nyarap roti Nyarap nasi Kenapa mereka berubung Kenapa udah Kenapa udah gak kepikiran Kenapa gak kepikiran du Karena gak ada nyarap Kenapa mereka kepikiran Pak Saya sendiri Nyarap bisa Nyarap bisa dipakai menjadi Jadi orang ngerti kalau jadi kalimat, kalau cuman nyarap, wah lu katakan gue. Kalau sarapan, kalau misalnya minum kan suruput. Duk, lu nyurut. Nyurut, 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 nyurut. Kata dasar. Dari sarapan, kata dasarnya sarap. Sarapan? Sarapan. Sarapan, nggak ada kata dasar, sarapan ya. Sarapan, Pak. Kok, Pak? Berta, sarapan, kata dasarnya sarap. Oke, itu dia tadi, jawaban dua menurun, jawabannya adalah nyarap roti. Biasanya nyarap roti. Kimbe, silakan, juli yang mana? Empat. Empat. Empat mendatar. Tujuh kurangi tiga. Empat, empat. Empat. Susah buah. Empat mendatar, kita lihat ada di lapan kotak, berarti di kotak yang kedua. Selain minus dan plus. Oh, silinder. Mata kita juga tidak bisa melihat dengan jelas karena? Dilakban. 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 Apakah jawaban ini dilakban? Dilakban. Dilakban. Silakan, tim A. Coba. Coba, karena di plaster. Di plaster. Oh, satu lakban sampai plaster ya? Di tembok nggak boleh di plaster. Di tembok, baru di plaster. Di tembok, baru di plaster. Apakah di plaster, jawabannya? Bintitan juga bisa. Iya, tapi biasa. Bintitan juga bisa. Nggak bisa kalau bintitan. Dilakban pasti, dilakban. Bapak kalau dilakban nggak kelihatan, Pak. Iya. Jadi lakbannya apa, Pak? Tidur aja. Selain minus dan plus, mata kita tidak bisa melihat dengan jelas karena? Ditutupi. 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 Tapi. Ditutupi. Harusnya biasanya pakai N. Ditutupin. Dituupi. 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 Udah sama aja. Nggak jelas juga kalau ditutupi. Nggak, kelihatan. Masih kelihatan itu loh. Jelas nggak? Jelas itu. Pak, Pak. Apa bedanya dilakban sama ditutupi? Awan plaster. Eh, saya tanya. Apakah setiap ditutupi harus dilakban? Nggak. Tapi dilakban ditutupi bukan? Dilakban termasuk ditutupi nggak? Belum tentu. Ini mata Bapak, saya lakban nih. Ditutupi bukan itu namanya? Bukan! Mas, misal dia gini nih. Saya baru pertama ini kesini ya. Belum apa-apa rambut udah keriting, Pak. Dari awal udah keriting. Oh, dari awal. Makin keriting. Ini misal kita nonton konser nih. Pak, kita di belakangnya nih. Iya. Ya kan? Walaupun ditutupin, saya masih bisa kelihatan. Nih, Bapak, Bapak. Nih. Lihat apa nih? Cepat gini doang nih. Dikini doang. Cepat gini. Cepat gini. Tuh. Ini ditutupin. Tapi masih kelihatan. Masih. Kalau dilakban. Masih kelihatan. Kalau dilakban, justru nggak kelihatan sama sekali. Makanya diberitahu, tidak bisa melihat dengan jelas. Bukan tidak bisa melihat sama sekali. Bukan tidak bisa melihat lu. Tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi harus perhatikan soalnya baik-baik dengan jelas. Supaya bisa menjawab dengan jelas. Bukan dengan jelas ini mah. Dengan sabar ya. Wah, kita kasih semangat untuk pencabaran kepada kita. Kita lanjutkan lagi. Itu dia jawabannya. Ditutupin. Kita lanjutkan. Tim A silahkan pilih yang mana? Tiga menurun Pak. Saat kenaikan kelas. Saat kenaikan kelas. Saat kenaikan kelas. Ini bukan ada kelas harus dinaikin. Bukan. Nanti anda mikir gitu. Bapak biasanya gitu. Saya ingatkan. Saat kenaikan kelas. Anak sekolah biasanya diberi. Beduh. Arahnya rapor. Diberi kabar. Kabar. Tim A silahkan. Kalau mau diberi kabar. Mau tau dari mana dia ada acara apa begini rapor. Bener gak? Bener gak? Ini bener nih. Konverti, konverti. Bener, bener. Jawabannya. Apakah diberi kabar? Kabar. Apakah kabar jawabannya? Apakah kabar jawabannya? Konverti dijual lagi dong. Hampir tapi. Diberi. Saat kenaikan kelas. Anak-anak biasanya diberi. Anak-anak biasanya diberi. Silahkan timbe. Beri. Beri. Oke kita hitung mundur sama-sama. Tih. Diberi. Gak. Duh. Satu. Baik. Untuknya habis silahkan timbe. Diberi takan. Baik. Saat kenaikan kelas. Anak sekolah biasanya diberi. Takan. Konverti. Ya. Ternyata jawabannya bisa sambungan gitu ya. Ternyata jawabannya. Lu udah tau ya. Diberi takan bisa ya. Gak. Gak. Eh monach. Biasanya rap roti. Ini apa? Ini kan hadiah karena udah bisa menjawab. Ini hadiah kemenangan. Kok sekarang gak dikasih? Mereka jawab tapi salah. Oh, maaf. Maaf, maaf. Tetangganya dikasih apa tuh, tetangganya? Oh, ini tetap dikasih dong. Silahkan. Apa ini? Oh, ini hidangan dong buat yang jawab, tapi jawabannya salah. Silahkan. Silahkan menikmati. Lagi diet, Duk. Lagi diet. Lagi kesel. Jadi coba punya, 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 punya. Silahkan Bapaknya dicicip dong. Aduh. Dia belum ngunyah, udah asem duluan mukanya. Oh, keren. Enak banget kayaknya dia. Enak, Pak. Seasap kekalahan. Itu susah. Belum pernah orang ngelucu pake itu. Tapi kalo ngelucu pake ini bisa. Kalau ngelucu nggak bisa, kalo ngelucu bisa. Gimana? Gimana? Maksudnya, saya bisa atrasin pake ini. Gimana? Coba. Gimana itu? Ayo kita kasih selamat dulu untuk timbang. Oke, berarti sekarang tim A jangan mau kalah harus bisa menjawab juga. Silahkan kita, tapi sekarang giliran tim B ya. Tim B. Untuk memilih, silahkan tim B. Tujuh. Tujuh menurun, kita lihat ada enam kotak huruf I di kotak yang kelima. Kereta dari luar kota. Kereta dari luar kota. Yang masuk kota Jakarta biasanya berhenti di stasiun dekat Monas. Berhenti di stasiun dekat Monas terus. Pak, stasiun yang dekat Monas. Namanya? Lama Pak. Vampir, vampir. Namanya? Mampir. Mampir, mampir. Apa? Mampir. Mampir. Ngasih sama dia Pak. Ngasih sama dia Pak. Mampus. Mampir ini sih. Mampir. Apakah mampir jawabannya? Mampir. Benar pasti. Benar. Yes. Iya. I counted, ya. Eh. Dan kita tubekan, wah. Oh. 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 Eh. Minum. Pak, silakan Pak, diminum Pak. Tadi kita sudah nampak. Oh enggak, Bapak. Soalnya Bapak jawab lagi, terus tiba-tiba bener lagi loh Pak. Yang sebelah. Bisa nggak ngomongnya di belakang aja? Pasang depan-depan gitu. Silakan Pak. Nih, Hoss harusnya ngatera nih, Hoss. Kocok-kocok yang kalah. Eh, maksudnya dong. Tetap buat yang itu ada hadiahnya juga tuh. Oh iya dong. Ini silakan. Oh kita bedanya. Nah tapi jawab dulu yang bener ya Pak ya. Silakan. Iya, makanya. Bu, yang sebelah nggak dikasih? Ini kita kan tetangga nggak enak di sana sebelah. Oh, tenang aja. Enak sebelah vegetarian. Oh iya dong. Iyih. Vegetarian secukul-secukul doang. Eh, silakan loh Pak. Ayo duk. Ih, Bapak semangat banget. Antusias banget ngambilnya ih. Terlalu banyak makan buah mangga muda menyebabkan gangguan pencernaan yang bisa menyebabkan sedikit gangguan pada pankreas. Dan itu akan menyebabkan. Bahaya itu. Jangan nangginakuti dong. Bahaya itu. Itu kalau kebanyakan, makannya sedikit-sedikit makannya. Nah, silakan. Eh, ini dong rangkulan dong tangannya. Disilang rangkulan. Eh, ini adik kita udah sakit. Kalian masih justru gigirin lagi. Eh, ini cuma rangkulan, rangkulan. Apa tadi katanya? Pankreas. Pankreas. Eh, ini lah duk. Duk bener duk. Terlalu banyak makan makanan kecut bisa menyebabkan kelainan dalam pencernaan. Eh, eh jangan saya. Eh, eh jangan saya. Eh, eh jangan saya. Eh, eh jangan saya. Eh, eh. Baca artikel. Baca artikel. Iya, iya. Eh. Wih. Apaan? Terlalu banyak minum sirup berwarna. Kuning. Bisa mengakibatkan mati mendadak. Duh, gue browsing nih. Apaan? Ada artikel apaan? Terlalu sering makan baga muda di saat kuis menyebabkan penyakit sirik. Oh, penyakit hati di sini. Susah itu. Eh, nih. Ada berita nih. Terlalu sering menang dan sombong. Mati gosong. Oke, setelah lagi kita beri tempatan selamat untuk tim day. Oke, tapi kita lihat sepertinya masih belum ada perlawanan nih. Ini dari tim A, kita kasih semangat dulu tim A. Ayo tim A silakan. Bapak, kasih kesempatan sama orang tua. Dia lawan kan gak ngelawan sama sekali nih pak. Ya. Saya izin kemana gitu Dupan. Ntar kalau dia udah bisa ngomong loh. Hei, kalau ini gue bisa jawab, lo mau apa? Gue mau dengerin. Dekerin doang. Berani gak lo? Ngapain? Taruhan gak boleh. Taruhan gak boleh. Tapi yang jelas, apa nih taruhannya? Kalau sampe gue gak bisa jawab, tim kita gak bisa jawab. Babe rela nyapu ini pake rambutnya. Kenapa harus Babe? Kenapa gak lu? Enak aja lu. Kan kedua kita. Mau kan dia kasih idenya. Kan aku baru kesini. Babe rela nyapu pake insect. Kalah sampe tim gue kalah. Ya gak apa-apa. Itu bukan nyapu. Ngepel. Ngepel. Yang kekasih kas. Jangan dulu dong. Kita harus timis. Kita harus timis. Jadi pilih dulu sebelum jawab. Sebelum kasih salah. Coba coba yang mana yang paling susah yang mana. Coba. Yang mana. Yang lima aja. Yang lima aja. Mau pilih yang mana silahkan. Lima dah. Lima. Lima menurun. Lima menurun. Ini gampang nih harusnya nih. Ada lima kotak. Tapi dia belum protes mampir pak. Pertanyaannya lima menurun. Mas Kawin biasanya dibayar. Wah. Tuna ini maksudnya. Saya terima. Dibayar. Mas Kawin biasanya dibayar. 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 Tiga. Dua. Satu. Dilembak. Tukar. Tukar. Tulus. 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 Aisyah. Isyana. Isyana. Tulus. Isyana. Tulus. 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 Apakah mas Kawin biasanya dibayar tulus? Tulus. Tulus. Waaaah, Tulus. Tulus. Isyana. Tawak sih. Dia gak bisa jawab terus. Dilempar ke kita. Aduh. Kita capek loh jawabnya. Capek. Kita minum itu capek. Aduh. Pak. Mereka sambil mikir nih. Sambil mikir. Masuk pak. Kita itu capek. Laksu pak. kita dapat makan dikurangi 50 menganggung keterti panggung timbul dikurangi 50 kita mula enak pak kita nanti menang lagi Mas Gawin dibayar satu daripada kita menang pak ya daripada kita bisa jawab dibayar cukup cukup mas Gawin biasanya dibayar cukup apakah itu jawabannya salah Kenapa nggak kepikiran suami Mas Gawin biasanya dibayar suami Mas Gawin itu dibayar pada saat proses bila waktunya telah tiba ku ingin jadi istrimu istrimu ku ingin kau menjadi istriku bila waktunya telah tiba ku ingin kau menjadi istriku pengarah dari akad payung teduh mereka berpengaruh resmi menjadi suami istri ayo saya terima ya loh gua nggak ngirim udah terima dia gua nggak ngirim di saat saya terima nikahnya Oke anggap sah dibayar tunai dibayar tunai ini belum belum sah nih belum sah tapi sudah dikasihkan gimana Pak enggak begitu bilang sah sah oke sekarang kalian berdua adalah suami istri jadi proses pemberiannya sebelum menjadi suami dan istri kesalahan orang pada umumnya adalah seperti ini pertanyaannya membayar itu adalah calon laki-laki 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 oh nggak bisa nggak ada buku nikah calon suami nggak ada buku nikah suami yang ditulis di buku nikah itu adalah Mas Gawin suami yang bayar berarti suami kalau dia nggak bayar dia nggak akan jadi suami saya di buku nikah adanya Mas Parto ada dong saya terima nikahnya eh ini juga nggak pernah nikah ini saya juga lupa kejadiannya gimana setahu saya kalau saya memang udah sah baru suami tuh tapi tetap yang membayar apakah nanti kalau nikah yang bayar istrinya nggak mas kawin itu suami suami bilang laki-laki saya terima nikahnya udah pasti udah udah saya setuju mas kawin itu yang bayar suami kalau mbak kawin baru mbak bayar istri mas kawin mas kawin ya suami dong kalau mbak kawin istrinya yang bayar mas kawin tuh mahal kita bocor mas kawin kita bocor mas kawin kita bocor mas kawin kita bocor mas kawin oh 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 tablet 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 sakit kalau kayak air kalau tablet kalau ada suami yang bayar laki-laki itu padahal undangannya itu banyak laki-laki apa mereka yang bayar mas kawin hanya suaminya ini ayo mikir kalau laki-laki yang disuruh bayar kasihan tukang cateringnya pak nah tukang cateringnya laki-laki eh mas kawin saya harus bayar mas kawin saya kan cuma nganterin ini pak karena cateringnya kan juga suami laki-laki yang ingin menikahi wanita itu pak pas orang lewat eh mas mas tolong bayar mas kawinnya dong makanya itulah suami karena laki-laki yang ada ada yang saksi wali ada yang wali ada keluarga ada semua metering ada kang kebon pak mohon maaf pak mohon dimaafkan pak ini mungkin kebanyakan makan mangga oke itu dia aja lima menurut makan mangga asum saya banyak apa-apa pak efek makan mangga asum gini ya saya tuh protes demi dia pak saya kasihan dia saya protes ini ini songong gak usah ikut ikut oke kita lihat akan sampai manakah kesombongan dari timbe kita kasih semangat kita lanjutkan semangat timbe 6 mendatar ya kita lihat 6 mendarat mendatar ada 6 kotak huruf A di kotak yang kedua saat mengubati pasiennya dukun biasanya mengucapkan mengucapkan ada mba dukun sedang ngomong cucunya mba dukun ngomong cucunya dapet gak konon katanya jangan dibalik pak cucunya itu anak-anaknya ya emang iya dong pak anaknya punya anak ya itu cucunya itu lagunya mikir ya pak ya oke 3 2 1 waktunya habis silahkan timbe Mba dukun baca-baca dengan segelas dengan segelas air minum di tenggak langsung hausilang katanya kan begitu oke silahkan timbe jawabannya pak timbe waktunya habis kak ramuan pak ramuan apakah mengucapkan ramuan bukan oke tim A silahkan silahkan dijawab saya ulangi sekali lagi Saat mengubati pasiennya Dukun biasanya mengucapkan Banyak Benar, benar, banyak Apakah Banyak jawabannya Wah, salah bukan itu yang dimaksud Jawabannya apa pak? Dan jawabannya yang benar adalah Setelah yang satu ini Oh, nggak ada kantelin Berobat sendiri Berobat sendiri pak Berobat sendiri Nggak ada kantelin Ini namanya berobat jalan Berobat jalan Lagi berobat jalan sendiri